Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Kita beriman kepada Allah Kita beriman kepada Malaikat Kita tahu Allah menyaksikan kita Kita tahu Malaikat mencatat Semua gerak-gerik kita Kita beriman kepada Rasulullah Rasulullah yang diutus oleh Allah Dari Rasulullah kita beriman kepada Al-Quran Dan kita beriman juga kepada hari akhirat Kita beriman kepada kematian kita Masya Allah tinggal satu lagi Ini yang menjadi banyak hal Yang menjadikan banyak hal Yang membuat banyak orang bertengkar Banyak orang gundah Banyak orang masuk ke ruangan-ruangan prahara Apa itu keimanan yang kenal? Beriman kepada takdir Beriman kepada takdir yang baik Dan takdir yang buruk Semuanya dari Allah Seorang yang tahu persis bahwa Takdir buruk Atau yang terasa buruk Ini adalah takdir dari Allah Dan ini adalah karena Allah Berencana untuk memberikan kebaikan kepada kita Maka kita akan tenteram Siti Hajar contohnya Ketika ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim AS Di lembah Tandus Baka Maka Siti Hajar menangis Kepada kita sesudahnya Subhanallah Semua kita akan tenteram Ketika kita mendapatkan keburukan Sebut saja Sahabat kita Saudara kita yang saat ini sedang Menghadapi penyakit kanker misalnya Dia tahu Bahwa setelah kanker yang dihadapi Dengan sabar dan tetap ibadah Adalah surga hadiahnya Maka dia akan bergembira dengan sakit itu Karena dia akan mendapatkan surga tanpa hisap Subhanallah Ketika seorang mendapati kegembiraan Keberuntungan Kebahagiaan Dia pun akan tetap bersyukur Karena dia tahu Tidak mungkin ini terjadi Kalau bukan karena Allah Beriman kepada takdir Ini suatu keimanan Yang banyak orang Mengakuinya Tetapi sulit Menghadapinya Itu Beriman itu kan ada enam Yang lima sudah lah Sudah selesai semuanya Kenapa ada orang bertengkar Karena tidak beriman pada takdir Kenapa ada suami istri bertengkar Karena tidak beriman pada takdir Kenapa ada orang tua marah pada anaknya Anak protes pada orang tuanya Dan seterusnya Karena tidak beriman pada takdir Kemudian kemudian Kalau ada sesuatu yang buruk Sebut saja satu lingkungan buruk Dengan tingkat maksiat Dan kebohongan yang tinggi Apakah kita beriman Bahwa itu adalah dari Allah Ya Apa yang harus kita lakukan Ikut Apa yang kata Allah Apa kata Allah Perbaiki Dengan tangan kita Kalau tidak bisa Dengan lisan kita Kalau tidak bisa Dengan hati kita Berdoa kepada Allah Itu ikhtiarnya Bukan berarti kita harus Berubahnya Tetapi kita harus ikhtiar Saya punya sahabat yang buruk Apa tetap Akan kita biarkan dia buruk Sebagai takdir dari Allah Untuk kita atau tidak Ini adalah ujian Untuk kita mengimani takdirin Keburukan dia untuk saya Adalah coach Pelatih Trainer Yang melatih saya Untuk bisa bijaksana Menghadapi keburukan itu Untuk bisa bijaksana Untuk tentera Mensikapi keburukan itu Sampai pada akhirnya Dari keburukan dia Kita mendapatkan kemuliaan Sederhana sekali Al-Qadimine al-Qaido Mengendalikan amarah Itu bukan ketika marah Kita tahan Sampai akhirnya Struk atau jantung Bukan Al-Qadimine al-Qaido Sudah tidak ada marah lagi Kenapa? Karena kita tahu Bahwa kesalahan orang Adalah guru Yang mengejari kita benar Kalau saya bertemu Dengan seratus orang Berbuat salah Kemudian saya belajar Dari seratus orang itu Maka saya akan tahu Tentang seratus kesalahan Dan dari seratus kesalahan itu Saya bisa mendapatkan Ilmu tentang seratus kesalahan Dan saya terhindar Dari seratus kesalahan Maka saya akan menjadi manusia Ke seratus satu Yang paling sempurna Dibandingkan yang seratus lainnya Luar biasa Berimanlah kepada takdir Mudah-mudahan hidup kita Semakin tentram Dan kita akan semakin baik Itu saja Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya Kita Berita positif dan inspiratif Serta info wisata Bisnis, kesehatan Dan pendidikan Baraya Kita Baraya Kita Dotcom Kasih Terima kasih Terima kasih.